Beberapa hari yang lalu, saat aku live bermain Hypixel, aku bertemu dengan seorang hacker. Wait, what? Dia nge-hack apa? Oh no, orang ini bihop. Oh, lihat itu. Semua pada yang nge-spam noob. No, man. Aku bukan noob. Aku ketemu hacker, dan aku kalah, terus aku dibilang noob. Setelah kejadian itu pun, aku mulai berpikir bahwa hacker adalah seorang yang sangatlah bodoh. Maka dari itu, aku pun juga ikut membeli hackline yang kutemui di Google saat aku lagi gabut. Kenapa kalian bilang? Well, aku punya alasan yang bagus. Soalnya aku juga sama-sama bodoh. Yeah, boy! Oh iya, dan menurut statistik YouTube, semua orang yang nonton videoku itu udah subscribe semua. Jadi kalau misalnya kalian nonton videoku sekarang dan kalian belum subscribe, masa cuma kamu yang belum subscribe? Ih, tapi gapapa selama kalian subscribe sekarang dan kalian nyalain notifikasi belnya, oke? Oke, maaf karena aku mengganggu dan ya, enjoy the video. Disclaimer, jangan menggunakan hackline. Video ini dilakukan oleh profesional dan jangan ditiru di rumah. Nah, iya, kalian nggak salah baca judul kok. Aku bayar 500 ribu untuk sebuah hackline. Hackline ini bahkan lebih mahal daripada Minecraft-nya sendiri. Eh, aku membeli hackline ini supaya aku bisa nunjukin kalian bahwa hacking itu jelek. Hacking is bad. Nge-hack itu membosankan, oke? Nge-hack hanya untuk orang noob. Nggak boleh nge-hack. Kalian nggak boleh nge-hack. Apalagi di server-nya orang. Nggak boleh. Kecuali aku. Selain aku nggak boleh. Oke, aku udah ada di website-nya sekarang. Eh, bentar. Aku nggak boleh ngomong ya. Ntar kalian ikutan beli. Jangan-jangan beli, guys. Ini kita punya fitur. Uh, lumayan banyak. 35 dolar. No! 35 dolar berapa rupiah sih? 516 ribu! No! Aku nggak mau beli ini. Ini mahal. 500 ribu. Tapi gimana lagi, guys? Aku harus membelinya. Demi mengajari kalian bahwa hacking itu jelek, oke? Oh my God, aku akan menyesali ini. 35 dolar yang ini 10... Eh, bentar. Ini 10 dolar apa coba? Oh, per bulan. Nggak, aku mau beli yang 35 deh. Kalian mungkin akan bertanya. Naidi, kenapa kamu kok nggak beli yang 10 dolar aja? Eh, Teteh. Nggak, men. Itu fiturnya sedikit. Dan itu setiap bulan. Aku mau yang permanen, men. Sapa tahu aku... Buat nanti-nanti gitu. Eh, nggak, nggak, nggak. Aku nggak bakalan ngehack selain di video ini. Oke? Ya, kecuali kalau misalnya ada ide yang seru gitu, guys. Tapi selama itu bukan video, aku tidak akan ngehack. Oke, kita akan beli yang 35 dolar. Aku nggak peduli. 35 dolar. Eh, sudah jadi download sekarang. Bukan buy lagi. Oh, apa ini? Namanya aja udah nggak sehat ini, guys. Save file. Oke. Oke, kita akan pindahin di pojok sama auto-clicker. Oke, ini adalah aplikasi teku-tuku, oke? Ini kita akan ganti biar namanya, you know, nggak aneh gitu. hacklion.exe. Uh, di sini ada yang V3 sama V2 juga. Mungkin aku download juga ya. Ini kayaknya versi-versi lamanya. Aku nggak tahu bedanya apa, tapi akan aku download aja. Aku udah bayar mahal. Aku mau fitur yang banyak di sini. Hacklion 1, 2, 3, dan auto-clicker. Oh my god, aku mulai menyesali. Kenapa aku beli hacklion ini? Aku disuruh login username. Oke, hacklion.rc. Eh, aku akan membuat komputerku virusan. I'm sorry, komputer. I'm sorry, komputer. Oh, oh my god. Kita punya combat. Kita punya blatant. Kita punya render. Kita punya utility. World, other, dan oh my god. Banyak sekali. Combat, combat dulu. Aim assist, auto-click, reach. Blatant. Coba blatant. Fly. Aku mau fly. Aku pengen fly. Oh, liat ini. No, no, aku fly. Oh, flying is not enabled. Hey, hey, kita fly. Oh my god, aku bakal kena ban. You know what? Nggak, nggak, nggak. Aku nggak fly, aku nggak fly. Oke, oke. Matiin fly-nya. Ntar aku kena ban. Oke, please jangan ban aku. Nggak lucu ini, guys. Kalau misalnya aku kena ban di serverku sendiri. Anti-fall. Oke, anti-fall. Mungkin kita akan coba. Kita jatuh dari sini. Apa-apaan ini, bro? Aku masih kena damage itu. Katanya anti-fall. Aku bayar 500 ribu loh ini. Apa-apaan ini, woy, woy? Oh, di sini ada fall distance-nya nih, guys. Mungkin aku coba aku gedein. Ini aku kena skem apa? Coba aku kecilin. Bam. Oke, aku kena skem ini, kayaknya. Scaffold. Mungkin aku coba scaffold. Scaffold. Oke, aku punya dead udahan. Apakah aku bisa scaffold? Ini aku kena skem apa? Oh, ini, ini. Mode blatant. Aku nggak peduli. Let's go. Yeah. Yeah, boy. Yeah. Lihat ini, lihat ini. Oh, yes. Yes, ini adalah scaffolding, guys. Yes. Yes, keluarkan aku. Keluarkan aku. Ini barrier, woy. No. Aku mau turun, aku mau turun. Nggak bisa turun. Aku nggak bisa turun. Oh, no. Lihat ini, aku bisa god bridge, boy. God bridge, boy. Oke, scaffold-nya aku matiin. Aku nyalain anti-fall. Please, aku butuh anti-fall-nya. Please. Aku bayar 500 ribu. Hanya untuk aku mati gagah fall damage. Inilah alasannya kenapa kalian nggak boleh ngehack. Ngehack sama dengan buruk. Aku aja udah menyesal sekarang. Oke, di sini banyak yang buat PvP. Jadi, aku mungkin akan membutuhkan teman untuk ini. Bentar, guys. Aku cari teman dulu, oke? Halo, Naki. Hai. Hai. Kamu tahu kita mau ngapain hari ini? Nggak tahu. Boleh dijelaskan? Kayaknya aku nggak usah jelasin, deh. Aku tinggal gini doang. Bentar, ya. Aku contohin ke kamu apa yang akan kita lakukan hari ini, oke? Aku merasa tidak enak dengan hal ini. Nggak, nggak, nggak. Ini tidak akan menyakitimu, oke? Lihat ini. What's up, boy? Hey, aku bisa got bridge, Ki. Ki, aku bisa got bridge, Ki. Kamu tahu aku ngapain, Ki? Scaffolding. Betul sekali. Aku lagi scaffolding. Yeay. Jadi, hari ini aku lagi nyobain hack lion. Aku lagi nyobain hack lion, Ki. Aku sebenarnya menyesal. Kamu apa? Aku baru beli hack lion. Kamu tahu f**k lion, kan? Nggak, nggak tahu. Aku hafalnya cuma f**k, tapi yang paling aku suka itu wolf f**k. Itu hack lion favoritku. Oh my God. Kamu tahu? Aku aja nggak ngerti, loh. Jadi gini, aku nemu hack lion. Aku bayar. 35 dolar lagi. Aku mulai menyesal beli ini. Hah? Botaku aja dong. Kayaknya boleh, tuh. Biasanya yang bayar tuh, pasti, aku yakin. Pasti hack lion bayar-bayar kayak gitu tuh, pasti ada yang spesial. Satu yang paling spesial. Kamu tahu apa? Apa? Anti-ban. Biasanya gitu loh kalau yang di sistem ini bayar. Jadi, mereka bisa nge-bypass anti-cheatnya gitu loh. Biasanya ya. Ini kita sharing-sharing ilmu aja nih ya. Oke, oke, Masta. Oke, Masta, oke. Jadi gini, Ki. Aku punya beberapa fitur, tapi aku nggak terlalu ngerti. Dan aku butuh temen buat ngetesnya. Contohnya buat PvP. Oke, untuk satu PvP. Kamu ada ke belakang aja. Kamu bisa aktifin nggak sistem namanya Kill Aura? Kill Aura, yes. Nah, sekarang gini. Kamu lagi di belakangku. Eh, aku lagi di belakangmu. Ya, itu dia baru mau kubilang. Coba-coba. Yes, yes, yes. Yes, ini bagus. Yeah. Ayo, PvP. Jangan bisa dibilang itu ada reach-nya itu. Ayo, PvP. Aku nggak bisa nampu. Nggak bisa mikir. Ini menyenangkan. Eh, nggak, nggak. Ini nggak menyenangkan. Ini nggak menyenangkan. Ini adalah hack. Hack adalah buruk. Nggak boleh nge-hack kalian. Ini aku nge-hack untuk menunjukkan bahwa nge-hack itu tidak baik, oke? Jelekan, Ki, ini, Ki. Jelekan hack-nya, Ki. Iya, jelek banget. Tapi sebenarnya nggak bakal ketahuan kalau kamu atur settingannya. Iya, di-setting biar cuma sedikit doang, kan? Iya, jaraknya kecil. Terus nggak sampai head snap gitu. Itu kan namanya head snap. Kamu ngadep. Aku di belakangmu. Tapi kamu tiba-tiba langsung ngadep ke aku. Itu head snap namanya. Oh, Ki, jangan diajarin, Ki. Ntar mereka-mereka nge-check semua, Ki. Jangan gitu, Ki. Ntar aku yang disalahin. Bang, bang, report channel ini. Gara-gara, ngajarin yang gak benar, ngajarin yang satu-an. Makanya, kamu, aku mau curhat, Ki. Aku mau curhat, Ki. Kamu tahu waktu yang video aku auto-clicker itu? Iya, iya, iya. Kenapa itu? Terus setelah itu, aku main bad box di Lucky Nightbox. Dimanapun yang ada orang Indonesia-nya, selalu aku dibilang, Bang, jangan nge-check lah, Bang. Bang, jangan pakai auto-clicker deh, Bang. Padahal aku nggak pakai, men. Aku terfitnah, Ki. Lihat ini, bentar lagi, banyak yang bilang, Bang, jangan pakai klien lah, Bang. Please, tolong, Bang, jangan lah. Aku pengen coba aim assist. Aim assist itu berarti kamu pakai bow. Oke, coba aku tembak itu. Kamu udah jalanin aim assistnya, kan? Udah, udah, aku nyala. Aku jalanin cepet nih. Kamu masih bisa ngikutin target. Aku arahnya kemana? No. Oh, nggak. Itu gagah aku aim sendiri sih. Kayaknya aku kena scam deh. Apa-apaan ini aim assistnya? Aku banyak 500 ribu buat ini. Sabar, ini aku pakai speed. Speed 5 kok jadi mabuk kayak liat kamu. Badanmu jadi mabuk loh di perspektifku. Wih, aku ngeliat kepalanya Lady, guys. Isinya kosong. Oh, bentar, bentar, bentar. Kayaknya aku tahu. Di sini ada yang namanya self-destruct. Yes. Kalau ini di self-destruct, ya, jadi nggak ada hack lainnya sekarang. Oh, ini, ini, ini. Aku nemu bowem bot. Oke, yes. Coba deh. Kita lihat nih. Oh, 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 ini. Oh my God, yes. Oh, tapi. Bro. Coba gerak, coba gerak. Aku bisa ngikutin terus sih. Coba aku dari jauh ya, coba dari jauh. Ada kayak merah-merahnya gitu. Boog, ya jauh kan. Oh. Malah ke squid yang di sana. Oh, kalau kamu di belakangnya situ nggak bisa. Nggak ke-detect. Oh, ini, ini. Ini bakal ke-detect. Oh, harus ke-detect. Iya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Eh, kliennya mahal-mahal, tapi nggak bisa ngedetect gini doang. Ada auto shoot. Apa ini? Auto shoot. Berarti harusnya nemak otomatis. Setaukan nemak otomatis, kayak. Nggak otomatis ini. Direk banget sih. Ada MLG sih, MLG, MLG. Mungkin MLG keren. Oke. Bisa nggak? Bro. Aku tadi lihat ada airnya, tapi telat. Apa-apaan ini? Aku mending pakai hackland gertisan aja deh, daripada yang bayar kayak gitu. Kayaknya klarnya lebih serem. Oh my god. Aku tersekem. Aku nggak ngerti cara ngehack, men. Aku bukan hacker yang baik, men. Tiga, dua, satu. Bang. Eh, what? Wait, what? Iya, makanya ini scaffoldku masih nyala. Scaffoldku itu kayak mau masang blok, tapi nggak masang gitu loh. Nah, ini, 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 ini. Aku nggak seneng sama hackland ini, Ki. Aku mulai menyesal membayar ini, Ki. Auto clicker. Auto clicker. Auto clicker itu mudah, oke? Lihat ini. Kamu kreatif ya? Lihat ini. Aku nahan loh ini. Aku nahan. Yeay. Auto clicker 20 CPS. Yeay. Meskipun nggak muncul di gistroknya. Yeay. Yeay. Ini, ini, ini menyenangkan, guys. Yeay. Ih, kok kamu nakal? Ih, kok kamu nakal pake bow? Kamu nakal pake bow? Kok kamu nakal pake bow? Kok kamu nakal pake bow? Ini, ini, ini. Ayo, Ki lawan, Ki. Ki lawan, Ki. Ki lawan. Kamu jauh. Ih, kok kamu jauh sih? Ih, kok kamu jauh? Ayo, Ki lawan, Ki. Ki yang niat dikit lah. Kalau PVP yang niat dikit lah. Aku bahkan nggak megang moskuh, Ki. Iya. Bentar, bentar, bentar. Aku bisa ini. Aku bisa fly. Aku padahal game mode survival loh. Walaupun... Oh. Benci aku, benci aku sama gang lain nih. Aku yang ngerti cara pakenya. Oh, aku tahu. Reach, reach, reach. Nah, ini udah. Aku coba ya. Aku coba mukul ya. Nggak, nggak nyampe. Nggak. Reach-nya nggak nyampe. Bro, reach-nya nggak nyampe. Reach-nya... Oh, salah kayaknya deh. Oh, ini, ini kayaknya. Tetep nggak bisa. Aku kena scam. Velocity ini buat knockback. Velocity itu... No copy, no copy. Berarti kalau aku tahu kamu nggak bakal ke mana-mana nih. Coba. Nggak ada apa-apa. Masih normal knockback ya. Why? Aku merasa menyayangkan sekali. 35 dolar itu lebih baik untukku. Biar aku pakai buat beli... Jadi wailer di Arknight. Aku mau gacha. Oh, aku nemu yang sesuatu yang keren. Aku nyamu sesuatu yang keren. Namanya parkour. Oh, parkour. Jadi gini. Kamu pas udah mau mentok di bloknya itu. Kamu bakal loncat otomatis. Coba tingginya dua blok. Oke. Oh, oh iya. Oh. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh my God. Kita bakal kasih challenge. Oke. Kita lokasi challenge deh. Loncat paling jauh. Oh. Oh, salah. Atau yang segini. Atau yang paling jauh. Oke, oke. Coba ya. Oh. Oh my God. Best. Aku merasa... Coba lebih jauh lagi bisa nggak? Aku merasa... Sama-sama ke scam. Oh, nggak bisa lagi. Aku beli 35 dolar hanya untuk hacklion yang bisa parkour. Wow. Worth it. Worth it. Aku pengen nyoba bucket. Please. Please aku hanya ingin MLG Water Bucket, man. Apakah itu terlalu banyak untuk 35 dolar yang sudah aku habiskan untuk hacklion ini? Oke, let's go. Kita lihat. No fall, no fall. Lihat ini, lihat ini. Aku bisa no fall damage skill. Lihat ini. Oh. Sudah aku nyalain. Sudah aku mode anti cheat. Aku paling suka. Aku paling suka satu itu. Kamu percaya pada aku, guys? Coba paling tinggi. Aku percaya. Aku sangat percaya. Yes. Terima kasih. Kita akan lihat, teman-teman. Terima kasih, Naki. Sudah percaya pada aku. Wee. Yee. Yee. No fall. Yes. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang bekerja di hacklion ini. Long jump. Yeah, long jump. Long jump. Ini keren ini. Oh. Kamu bisa launch sampai segini, nggak? Aku malah lompat dikit, malah sulit. Aku nggak bisa naik ke sini, Naki. Oh my god, no. Nah, ini, ini, ini. Hey, malah kelebihan, Boy. Oh, kita perpanjang, guys. Jadi segini. Hey, kelebihan, Boy. No slowdown. Oh, aku tahu. Aku tahu. Coba pakai sword. Lihat, lihat. Oh. Lihat ini. Yee. Aku bisa jalan biasa, tapi aku nggak sprint. Nggak, nggak keren sih sebenarnya. Oh, ini, ini, ini. Aku nemu yang keren. Safe wall. Jadi kalau misalnya aku di pojok, jadi... Oh, bentar. Belum ku nyalain. Hey, lihat ini, Ki. Ki. Hey. Oh, jatuh. Lihat ini, Ki. Ki. Oh. Aku udah pencet S seperti yang kalian lihat di keystroke ku. Kamu pukul aku apa? Tapi kalau aku tahu, aku masih sama aja. Oke, oke, oke. Eh. Speed. Oh, kamu ngasih aku potion. Nggak peduli, aku punya speed, Boy. Aku bisa B-hop. Yee, B-hop. Yee. Ya, cuman B-hop sih sebenarnya. Nggak keren. Cuman-cuman B-hop sih. Ya, keren juga sih B-hop sih. Ya, seenggaknya berguna lah, hacklayernya lah. Ini kayaknya bisa ngubah speednya gameku sendiri deh. Jadi aku ngancurin dirtnya jadi cepet. Semuanya jadi dua kali lipat gitu lah. Coba cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ngancurin. Awk blok ini, oke. Satu, dua, tiga. Lihat itu. Yee, chest steal. Jadi aku bisa ngambil item di chest dengan lihat doang mungkin. Aku bakal ngasih item di chest itu semua item yang banyak gitu. Pas kamu buka, aku yakin pasti hilang semua barangnya dalam sekejap. Oh. Nggak, nggak, nggak sekejap juga sih. Ya, ya lumayan. Ya, itu, itu. Cepet sih. Kuki kan bisa langsung bam semua gitu. Kecewa, Kuki. Kecewa, aku beli ini. Makanya, makanya, makanya. Ini pesen buat kalian, para viewer. Jangan beli hack client, oke. Hack client tidak worth it. Auto tool. Ada auto tool. Coba, coba ya, coba ya. Auto tool. Ya, ya. Ini aku udah siapin peralatan di inventoryku. Dan oke, let's go. Jangan lupa share juga ya. Bisa, Kuki. Kuki, bisa, Kuki. Kuki, bisa, Kuki. Aku rasanya seneng banget gitu kalau misalnya ada satu yang berhasil gitu, men. Jadi, contohnya kalau misalnya aku di tanganku nggak ada apa-apa, aku langsung ganti ke shovel. Iya. Langsung ganti ke pickaxe, langsung ke shovel lagi. Wow. Oh, Kuki. Aku bisa jadi ada arrow-nya gitu. Wow. Jadi kayak ngetrack kamu gitu loh. Bentar, ini coba aku nyalain semua ya yang render ini. Jadi, aku punya ESP banyak banget. Oh, no. Kuki, di sana ada apa, Kuki? Di sebelah sana ada apa? Iya, aku cuma lihat ada awan doang. Nggak ada apa-apa kan? Aku tebak ada egg di sana. Lihat ini. Ada apa? Ada egg. Aku bisa lihat dari jauh. Kamu nggak bisa lihat kan tadi, kan? Nggak bisa, kan? Nggak kelihatan. Langsung hilang dari render. Iya, kalau aku nggak kelihatan juga. Egg-nya nggak kelihatan, tapi ada tulisannya egg. Gede gitu. Oh, bentar, bentar. Aku nemu sesuatu yang keren. Aku nemu anti-AFK. Apa? Wow. Wow, anti-AFK, Gih. Oke, itu... Aku bisa geger-gegir sendiri. Anda bisa mining AFK terus panjang hari tanpa harus khawatir yang namanya di-kick. Oke, guys. Jadi, sekian dulu buat episode kali ini. Hacking itu nggak baik, oke? Jadi, jangan ngehack. Dan aku, aku banyak mahal, tapi hackku sampah, oke? Jadi, jangan sampai beli. Jangan sampai gratisan juga soalnya itu virus. Dan data kalian akan diambil. Dan password kalian akan diambil. Facebook kalian akan diambil. Instagram kalian akan diambil. Jadi, jangan ngehack, oke? Dan, ya, naki ada sepatah kata yang diberikan untuk penonton. Hacking tidak baik. Gacha lebih baik. Oke, oke. Bye!